Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Perangkum Spoiler Wudong Yan Kun atau Martial Universe Season 6 episode 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong dengan sengit bertempur dengan 2 general Lari sekte super Dan kini Lindong pun juga mulai serius Dan mulai mengeluarkan jurus adalannya Yaitu tangan naga hijau meropek langit Dan makdadah war Suara memekakan telinga yang dalam Sekali lagi bergema di langit Setelah itu tatapan seluruh kota Berkumpul ke arah langit Di tempat itu tangan Lindong telah dengan paksa Memasukkan dirinya ke dalam tubuh raksasa api itu Seolah-olah Itu adalah pedang paling tajam Tangannya telah menembus Pertahanan raksasa api yang sangat kuat Tidak ada yang akan mengira Bahwa pertahanan yang kuat seperti itu Masih akan secara paksa Ditembus oleh Lindong Kekuatan perusahaan seperti itu Benar-benar sedikit mengejutkan Kamu? Ucap Zhu Tianhuo kaget Tubuhnya tersembunyi di dalam raksasa api Ketika Zhu Tianhuo melihat pedang Lindong seperti telapak tangan Menembus pertahanannya yang berapi-api Alarm dan kemarahan melintas di wajahnya Namun Ekspresinya dengan cepat mengeras Dengan perubahan sekel tangan Api mengamut di sekitarnya Tiba-tiba mendesing Api dengan panik melilit di sekitar langan Lindong Saat kip panas yang liar Terus menerus menembus tubuh Lindong Dengan tujuan merusak kekuatan Yuan di tubuh Lindong Di situ ia pun berkata Sialan Pucca ini benar-benar bisa masuk Ah Pergilah ke neraka Jelas Lindong merasakan niat Zhu Tianhuo Namun Tidak ada kepanikan yang terlihat di matanya Sebaliknya Dia hanya tersenyum dengan cara mengecek Detik berikutnya Sebuah pikiran melintas di benaknya Saat kekuatan pelahap tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya Lindong mengangkat kepalanya Dan menyeringai pada tubuh asli Zhu Tianhuo Dengan putaran telapak tangannya Kekuatan pelahap segera meletus Lihat saja Bagaimana aku menghancurkan tubuh iblis api milikmu ini Ucap Lindong Tubuh iblis api Diciptakan dari kekuatan Yuan Zhu Tianhuo Melalui beberapa metode khusus Menyebabkannya menjadi sangat kuat Namun Kekuatan semacam ini Secara alami berasal dari kekuatan Yuan yang mengisinya Dan sekarang Kekuatan pelahap Lindong telah muncul Kekuatan Yuan Dengan cepat mulai menghilang Dengan kecepatan yang sangat cepat Seketika Tubuh iblis api mulai memudar Apa yang kamu lakukan? Riak Tianhuo kaget Perubahan tubuh iblis api Secara alami dirasakan oleh Zhu Tianhuo Yang pikirannya terhubung dengannya Ekspresinya Segera berubah Saat dia berteriak dengan keras Namun Lindong benar-benar mengabaikan tangisan Zhu Tianhuo Kekuatan pelahap dengan liar meletus Dan benar-benar menelan sebagian besar energi Yuan Dalam tubuh api iblis Setelah beberapa detik Setelah kehilangan banyak energi Yuan Tubuh api iblis perlahan mulai runtuh Di bawah banyak tatapan terkejut Seni belah diri jiwa yang sangat dibanggangan Zhu Tianhuo ini Kini Benar-benar dipatahkan oleh Lindong Dengan begitu mudah Wajah Tianhuo saat ini diwarnai dengan warna hijau yang marah Sementara tatapan yang dia lihat pada Lindong samar-samar dinodai ketakutan Terlepas dari betapa bangganya dia Dia telah mengerti melalui pertempuran ini Bahwa Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kuda hitam setengah matang Yang dia temui sebelumnya Dan maafut Lindong meledakkan tubuh iblis api Dan melihat tubuh asli Zhu Tianhuo muncul Tanpa berhenti sejenak Lindong bergerak dan terbang ke depan dengan tangannya yang bersih seijau Memotong ke arah tenggorokan Zhu Tianhuo seperti kilat Melihat bahwa Lindong tetap tak kenal ampun Meskipun telah mendapatkan keuntungan Zhu Tianhuo menengus marah Tombahnya bergetar saat mengadu angin yang sangat tajam Yang dengan kejam Menusuk ke arah tangan Lindong Dari cara dia melihatnya Meskipun Lindong cukup kuat Kemungkinan yang terakhir tidak akan berani menghadapi tombak panjang dengan tangan kosongnya Dan maafu war Namun Zhu Tianhuo salah perhitungan Lindong tidak hanya tidak menunjukkan niat sedikitpun untuk menghindari tombak tajam Zhu Tianhuo Sebaliknya Dia malah mengelukkan tangan dan meraih tombak itu Kerat kerat Percikan liar meletus dari telapak tangan Lindong Namun tidak peduli bagaimana tombak tajam itu berjuang Itu tidak dapat lepas dari genggaman telapak tangan Lindong Dan maafu war Lindong tiba-tiba mengepal Sisi hijau yang menutupi telapak tangannya Tiba-tiba melintas saat kekuatan menakutkan meledak Seketika suara pecah yang jelas terdengar saat tombak merah panjang di tangan Zhu Tianhuo Harta jiwa duniawi Diancurkan dengan paksa oleh tangan Lindong Setelah menghancurkan ujung tombak Lindong mengayunkan tangannya Seketika cahaya dingin cahaya biru melesat ke segala arah Dengan ketajaman yang tidak biasa Serangan itu segera menghujani Zhu Tianhuo D Heh... Dawa 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 Sosok Zhu Tianhuo dengan cepat mundur dengan sikap menyesal Cahaya kemasan berkelap-kelip di tubuhnya Setelah menahan beberapa tembakan Dia akhirnya muncul dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombak Sialan, teriaknya kesal Meskipun serangan itu tidak menyebabkan banyak rusakan padanya Ekspresi Zutian Huo menjadi sangat jelek Karena sekarang, bahkan senjatanya semua telah hancur Sepertinya dia benar-benar jatuh ke tempat yang tidak menguntungkan Sama seperti Zutian Huo tidak tahan lagi dan akan mengutuk dengan marah Sebuah cahaya melintas di depannya Pupil matanya langsung mengecil Lindong dengan cepat melayangkan telapak naganya dan makdawar Suara teredam rendah dan dalam Muncul pada saat ini saat cahaya kemasan terang di dada Zutian Huo langsung meredup Rona kemerahan muncul di wajahnya Sebelum seteguk darah segar dimuntahkan dari tubuhnya yang sekarang terbang mundur Setelah melihat tubuh Zutian Huo terbang mundur dengan cara yang menyedihkan Seluruh kota terdiam Mata banyak penonton praktis keluar dari rongganya Ini terutama terjadi pada Tian Zhen yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan Dia jelas menyadari kekuatan Zutian Huo Dia adalah seorang ahli di puncak ranatika Yuwa Nirwana Dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba teripulasi Nirwana keempat Namun orang seperti itu telah kalah begitu menyedihkan dalam pertempuran satu lawan satu dengan Lindong Seberapa kuat Lindong dalam beberapa bulan terakhir ini Lindong menatap Zutian Huo Kali ini dia tidak menyerang lagi Ia lalu memandang Zutian Huo dan berkata Hei kalian berdua telah kalah Setelah mendengar kata-kata ini Zutian Huo terkejut Dia buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara kemurung yang menggetarkan jiwa Tiba-tiba meletus dari medan pertempuran yang jauh Di tempat itu keganasan mengerikan menyapu Shouyan yang diselimuti cahaya berdarah mengayunkan tinjunya seperti iblis Cahaya berdarah berubah menjadi kepala harimau ganas di atas badai tinju yang turun Setiap pukulan cukup kuat untuk melukai aliranah tiga Yuwa Nirwana Dan bam-bam-bam-bam-bam Tinju disertai dengan tekanan angin yang mengejutkan Kini dengan deras menghantam tubuh gunung mewang dari segala arah Seketika retakan besar meluas di tubuh gunung tanah kuning Semakin besar dan besar sampai benar-benar meledak terpisah dengan ledakan Dan blar Tubuh gunung itu meledak saat sosok melesat keluar darinya dengan cara yang menyedihkan Pada akhirnya, deretan bangunan di bawah berubah menjadi puing-puing saat tawan debu memanjang keluar Sesaat kemudian, tubuh mewang keluar dengan bekas darah di sudut mulutnya dan berdiri di atas sebuah gedung Kekuatan yang sangat dia banggakan Setelah sepenuhnya ditekan oleh Shouyan Menyebabkan dia berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dengan cara ini oleh seorang dari kerajaan peringkat rendah Setelah mengirim uang terbang, ketika Shouyan melihat bahwa Lindong tidak berusaha membunuh semua musuhnya Darah yang bersinar di atas tubuh Shouyan juga sedikit menghilang Sementara, harimau darah di tinjunya juga berangsur-angsur menyebar Semua tatapan di seluruh kota telah berkumpul ke arah dua sosok ini Yang tampaknya tiba-tiba menjadi sangat mempesona Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan para ahli Yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam medan perang kuno dan telah maju ke peringkat nirwana Selain itu, ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya Lindong dan Shouyan akan benar-benar menjadi ahli dalam peringkat nirwana Ekspresi Tianzen pucat saat dia melihat pemandangan ini dari depan aula emas Akhirnya, dia menelan seteguh air liur Dia tahu bahwa masa depan Lindong tidak akan lagi menjadi keberadaan yang bisa dia sakiti Yang terbaik adalah dia dengan patuh menyembunyikan semua dendam dari masa lalu di dalam hatinya Sekelompok orang di tempat tertentu di kota juga melihat Lindong yang sekarang mempesona dengan ekspresi rumit Beberapa wajah ini memang sudah tidak asing lagi Mereka berasal dari kekaisaran tebing iblis Orang itu benar-benar sudah sekuat ini Ucap si Swan sambil mengatupkan giginya Merasa sangat tidak mau mengundurkan diri dari situasi ini Namun, keengganan ini juga mengandung sedikit ketakutan Sikun menatap Lindong untuk waktu yang lama Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah mengelah nafas pelan dan berkata Jangan pedulikan dendam masa lalu itu Jika kita memprovokasi dia lagi Kita hanya akan mencari kematian Siapa yang mengira bahwa orang yang tampak seperti semut di matanya saat itu Kini benar-benar mencapai tahap ini yang bahkan harus dia hormati Sikun pun lanjut melambengkan tangannya dan berkata Ayo pergi Kita akan menuju ke pusat Medan Perang Kuno Perang Seratus Dinasti harusnya dimulai dari sana Ia pun lalu berbalik dan berjalan ke luar kota Dia benar-benar ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai Lindong Yang terus menciptakan keajaiban Di dalam Perang Seratus Dinasti Itu adalah tempat yang sebenarnya Dimana yang kuat akan bersaing Hasil pertempuran itu sangat mencengangkan Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini Orang-orang di kota ini telah mendengar banyak prestasi menakjubkan Lindong Namun, kali ini Orang yang bertarung melawannya bukanlah individu seperti Sikun Malainkan seorang praktisi dari kerajaan super sejati Tiba-tiba perasaan aneh muncul di hati mereka Ada kemungkinan bahwa kedua orang ini Yang berasal dari kerajaan peringkat rendah Mungkin akan menjadi kuda hitam paling mempesona Dalam Perang Seratus Dinasti kali ini Saat angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit Jepa Lindong meluncur ringan Tetapannya terpaku pada Zhu Tianhuo yang gelisah Dan dia tidak takut membiarkan yang terakhir melarikan diri Pada saat ini Sosok berotot Shouyan muncul di belakang Lindong Bekas luka yang terjalin di tubuhnya Membuatnya tampak sangat menakutkan Setelah menyaksikan tampilan kekuatan Shouyan yang gagah berani Semua penonton tidak akan sebodoh itu Untuk memperlakukannya sebagai orang bodoh Yang kemampuannya tidak sebagus penampilannya lagi Martin terbang dengan malas melintasi langit Dan berdiri di samping Lindong Sambil menatap Zhu Tianhuo dengan mengecek Meskipun auranya tidak sejahat Shouyan Beberapa orang yang jeli bisa merasakan Pupil ungu hitam dari Martin itu berkedip-kedip Dengan rasa dingin yang berdebar-debar Saat kedua orang itu berdiri di belakang Lindong Sepertinya ada tekanan luar biasa besar yang dilepaskan Menyebabkan seseorang pasti akan takut Memandang rendah trio ini Ada tetapan serius dan khawatir Di mata Zhu Tianhuo Saat dia menatap trio Lindong Kemudian dia mengerucutkan bibirnya Dan berbicara ke telinga Zhu Tianhuo Dengan suara lembut Ketikanya sangat kuat Jika kita benar-benar bertempur Aku khawatir Kita tidak bisa mengalahkan mereka sendiri Setelah mendengar kata-kata ini Jelas bahwa Zhu Tianhuo tidak bisa menahan diri Untuk tidak mengepalkan tinjunya Sifatnya yang angkuh dan angkuh Membuatnya sulit menerima kenyataan seperti itu Namun Dia bukan individu yang bodoh Karena dia juga tahu Bahwa ini adalah fakta Tampaknya Mereka harus menyerah pada rencana mereka Untuk merebut warisan sekte misterius Aku merasa sangat kesah Zhu Tianhuo mengutuk dalam hatinya Sambil mengertakkan giginya Jika dia tahu sebelumnya Bahwa ini akan terjadi Dia akan memanggil dua cindral lainnya Untuk ikut Jika mereka berempat Menggabungkan kekuatan Mereka mungkin bisa bersaing Dengan barisan Lindong Lindong Kamu memang melebihi harapanku Namun Aku akan mengingat Apa yang terjadi hari ini Lain kali kita bertemu Aku akan membalasnya Kata Zhu Tianhuo dengan hambar Dia tidak takut membuat Lindong marah Dengan kekaisaran ken besar mendukungnya Tidak peduli seberapa mendominasi Lindong Dia tidak akan berani membunuhnya Lindong dengan acoh-taacoh Melirik Zhu Tianhuo dan menjawab Oke Aku akan menantikannya setiap saat Zhu Tianhuo Menyeringai seolah-olah dia sedang menyombongkan diri Atas kemalangan Lindong Hei berita tentang kamu mendapatkan warisan Sekte Misterius telah lama menyebar Kami bukan satu-satunya yang menginginkan warisanmu Karena itu Mungkin Di masa depan hidupmu pasti sangat merepotkan Aku harap Kamu dapat mencapai zona intim dan perang kuno dengan lancar Kami akan menunggumu di perang seratus dinasti Kemudian Tanpa memberi Lindong kesempatan untuk menjawab Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi Akhirnya dia dan Muhuang menjadi dua garis pelangi dan menghilang kecakrawala dengan cepat Saat dua Zhu Tianhuo pergi Suasana permusuhan yang menyelimuti kota itu tampaknya telah menghilang Penyatatapan yang dipenuhi dengan berbagai emosi terkonsentrasi pada tiga sosok di langit Ekspresi wajah seperti itu agak rumit Masih sulit untuk dipercaya Bahwa tiga orang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah Mampu mengalahkan para praktisi dari kerajaan super Perang seratus dinasti semakin menarik Ada gumaman di antara beberapa orang Baru-baru ini praktisi penyendiri dari berbagai tempat muncul terus-menerus dengan kecepatan roket Orang-orang ini akhirnya menjadi bintang yang menyelaukan di berbagai daerah Dan Lindong bisa dikatakan yang paling menyelaukan Suara angin berpisah bergema di atas langit biru yang tenang Tiga sosok bergegas lewat dengan kecepatan seperti kilat Dan tekanan angin rendah dan dalam di lautan pepohonan di bawah Ketiga sosok ini adalah trio Lindong Yang telah meninggalkan aula kuno Dan sedang bergegas menuju area inti dari Medan Perang Kuno Perjalanan Lindong ke pusat Medan Perang Kuno Jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat Dua atau tiga hari Oleh karena itu, mereka perlu memanfaatkan waktu sepenuhnya Mata Lindong menyapu sedikit di sekelilingnya saat mereka bepergian Seketika dia menoleh dan berkata Rute yang mengarah ke pusat Medan Perang Kuno dari daerah Barat Laut Kota Wangsiang adalah salah satu kota yang akan dilewati semua orang Para praktisi yang kuat dari seluruh dunia akan berkumpul di sana Itu juga tempat di mana orang super kuat bersembunyi Martin tidak banyak berkomentar ketika mendengar ini Matanya menyapu ruang di sekitar mereka Untuk beberapa wilayah yang tidak diketahui Alisnya sedikit menyatu Lindong mulai menyadari ekspresi Martin Dia segera terkejut ketika dia dengan lebut bertanya Eh, Martin, Anda apa? Alis Lindong dengan perlahan dirajut Energi mental yang kuat dengan cepat menyebar Namun penyelidikan mendalamnya tidak memberikan tanggapan apapun Ini tidak membuatnya mengelih nafas lega Tetapi malah menyebabkan ekspresinya secara bertahap berubah serius Cahaya ungu hitam di mata Martin berkedip dan wajah tampan yang tampak jahat itu muncul sedikit lebih dalam Dengan suara rendah, dia dengan dingin tertawa Kita sepertinya telah menjadi sasaran seseorang Setelah mendengar ini, mata Lindong langsung menyusut Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sepanjang perjalanan Apa artinya ini? Itu berarti bahwa orang yang menargetkan mereka sangat kuat Sehingga bahkan mereka tidak bisa merasakannya Kemampuan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa Lindong dengan wajah yang sangat dingin berkata Bisakah kau menarik mereka keluar? Martin kecil tersenyum dan menganggu Setelah itu, dia tiba-tiba meraih di depannya Dan cahaya ungu hitam keluar dari telapak tangannya seperti kilat Setelah itu, itu berubah menjadi jaring cahaya ungu hitam Yang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kosong Namun, saat jaring tidak ditarik Ruang kosong itu akhirnya mulai terdistorsi di depan mata kelompok Lindong Seketika, cahaya terang yang kuat tiba-tiba meletus Dan benar-benar menolak jaring ungu hitam dengan paksa Dua sosok yang agak aneh muncul entah dari mana setelah jaring cahaya ditolak Kedua sosok itu terbungkus dalam bayangan hitam Menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka Namun, ekspresi Lindong berubah drastis pada pandangan pertamanya pada dua sosok misterius ini Ini karena keduanya secara mengejutkan adalah dua orang misterius Yang dia lihat di dalam langit pembakaran Nirwana di harta karun kuno Apa kita benar-benar ditemukan oleh mereka? Ucap Lindong Mata Lindong secara bertahap menjadi serius Dia menjadi berhati-hati Muncul seolah-olah dia dihadapkan dengan musuh besar Ini benar-benar mengejutkan Kalian benar-benar dapat menemukan keberadaan kami? Kedua bayangan hitam itu tergantung di langit Dua pasang mata dingin menatap kelompok Lindong di bawah cahaya hitam saat mereka berbicara dengan sinis Kejutan di mata Lindong ditarik Dan ia berbicara dengan cara yang tenang Bolehkah aku tahu betapa hebatnya kalian berdua Apa yang kalian rencanakan dengan mengikuti di belakang kami? Sosok hitam mengeluarkan tawa dingin yang lembut Hei bucah, kenapa kamu masih bertingkah bodoh di depan kami? Kita telah bertemu sebelumnya di langit pembakaran Nirwana Bayangan hitam lain tertawa dengan padat Melihat bahwa kamu telah melarikan diri begitu cepat saat itu Kemungkinan kamu telah mendengar sesuatu kan? Mata Lindong menjadi dingin Dia tidak yakin apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang ini Namun kemungkinan itu melibatkan konspirasi yang cukup besar Kedua orang ini telah menjaga di aula kuno setelah Lindong bertemu mereka saat itu Kemungkinan besar mereka sedang menunggu dia muncul kembali Wajah tampan Martin seketika menunjukkan rasa dingin dan ia berkata Kalian berdua seperti hantu yang tidak diketahui asalnya Kami sama sekali tidak tertarik dengan masalah kalian Kalian berdua juga tidak boleh mengganggu kami Jangan sampai kita menyampuri urusan satu sama lain Jika kalian berlebihan Jangan berpikir bahwa kakek Martin tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kalian Sosok hitam tiba-tiba tertawa Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan Hehehe kata-kata yang sombong Bahkan bos kerajaan super itu saja Tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada aku Kamu pikir kamu siapa? Bayangan hitam lainnya juga tertawa menakutkan Apakah kamu benar-benar berpikir Bahwa kamu dianggap sebagai yang teratas dalam medan perang kuno ini Hanya karena kamu telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super Martin menyebutkan kedua matanya sedikit tetapi dia tidak marah Senyum aneh terangkat di wajahnya yang tampan Dengan kecepatan Martin seperti kilat Dalam sekejap mata Dia sudah muncul di bawah dua sosok seperti hantu itu Energi ungu hitam yang mengerikan melonjak Dan benar-benar berubah menjadi sayap seperti bilah Kilatan dingin yang mengejutkan Melintas melewati ujung sayap itu Ekspresi dari dua bayangan hitam berubah saat sayap ungu hitam muncul Bahkan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari mereka Seketika Bahkan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari mereka Segera Dia melempehkan tangannya dan cahaya kemasan keluar dari dalam tubuhnya Membentuk perisai berwarna emas di depan mereka Bilah seperti sayap dengan kecam meretas perisai berwarna emas Percikan api meletus dan perisai berwarna emas itu Segera ditutupi oleh garis retakan Kedua bayangan hitam itu juga mengambil kesempatan untuk mundur Mata di bawah bayangan hitam itu sedikit membeku Namun Tepat ketika kedua sosok itu mundur Angin yang mengejutkan datang dari angkasa di atas Batang besar berwarna hitam menebas ke bawah Sambil membawa kekuatan mengerikan yang besar menghancurkan gunung Serangan terus menerus jelas menyebabkan kedua sosok misterius ini menjadi sedikit marah Salah satu dari mereka mengembalkan tangannya dan cahaya emas terang menggumpal di tangannya Itu benar-benar berubah menjadi palu besar berwarna emas besar Palu itu menari-nari dan dengan kecam menghantam tongkat besar berwarna hitam itu Pada lihat dan karena seperti desir dan tersabu Batang berwarna hitam itu benar-benar dipaksa mundur olehnya Kaki Martin membuat beberapa langkah cepat sebelum mencapilkan tubuhnya Kekanasan dan kekejaman di wajahnya menjadi semakin intens Ekspresi lindung juga menjadi semakin serius saat dia melihat perisai emas dan kapak emas Yang dibentuk secara acak oleh kedua orang misterius ini Objek aglomerasi tubuh emas Ucapnya Ini adalah zat energi nyata yang terbentuk dari penggunaan energi tubuh emas Namun energi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli Yang telah melangkah ke empat tahap yuwanirwana Wajah tampan Martin luar biasa sedingin es Dia melebarkan mulutnya dan cahaya ungu hitam menyapu dari segala arah Kalian berdua sedikit terlalu berpengalaman untuk memainkan taktik ini di depan kakek Martin Ucapnya Seketika cahaya ungu hitam berubah menjadi mulut gelap besar yang tampaknya mampu menelan dunia Mulut itu menggigit dua bayangan hitam dengan cara seperti kilat Surga menelan cahaya ibris Martin akhirnya mulai melepaskan kekuatan mengerikan miliknya setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya Bayangan hitam itu pun jadi panik dan berkata Eh orang ini sedikit tidak biasa Cahaya hitam yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan kedua sosok hitam itu merasakan jejak bahaya dari dalamnya Karena mentalitas mereka yang terlalu berhati-hati mereka tidak berani gegabah Segera cahaya kemasan terang melonjak seperti air banjir sebelum akhirnya berubah menjadi sosok cahaya besar berwarna emas Roh emas penghancur ibris Cahaya kemasan terang terpancar dari sosok besar berwarna emas seperti gunung berapi Itu membawa gelombang energi yang sangat kuat saat menggigit cahaya ungu hitam aneh yang masuk dari setiap celah Cahaya ungu hitam di mata Martin menjadi semakin pekat saat melihat kekeras kepalaan keduanya Dia mengelurkan tangannya yang panjang dan tiba-tiba menegakkan jarinya dan Hancurlah dan tewar Akhirnya ledakan dipancarkan dan itu benar-benar meledak dengan paksa Serangan liar dan kekerasan yang terbentuk karena ledakan itu juga menyebarkan setengah dari cahaya hitam yang menyebar Kedua sosok itu juga mengambil kesempatan untuk bergegas keluar Melahirkan diri dari jangkauan cahaya hitam yang menyebar Melihat bahwa kedua orang itu telah melahirkan diri dari jangkauan serangannya Martin kecil tidak melanjutkan serangan Dia melampingkan tangannya dan cahaya hitam itu dengan cepat ditarik Akhirnya masuk ke tubuh Martin dan dia pun berkata Siapa kamu sebenarnya? Bayangan hitam lainnya juga dengan dingin berteriak Eh biarkan aku memperingatkan kamu Jangan campur tangan dalam masalah ini Hal-hal yang terlibat di belakang jauh dari apa yang dapat kamu tanggung Hmm Martin menikuk mulutnya dan tertawa dingin Hei apa yang tidak dialami kakek Martin Apakah kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk mengancamku? Kamu? Kedua bayangan hitam misteris itu jelas sangat gelisah oleh Martin kecil Seketika mereka berbicara dengan nada badat Kamu memang cukup terampil Tapi jangan berpikir bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk berurusan denganmu Martin dengan mece menatap keduanya Kamu tikus pengecut Berani bertindak arogan di medan perang kuno ini yang dikendalikan oleh wilayah swan timur Ekspresi kedua sosok hitam itu segera berubah drastis setelah mendengar ini Suara mereka berubah menjadi sangat dalam karena terkejut pada saat ini Eh apa yang kamu tahu? Martin tersenyum pada mereka berdua dan beras berkata Kakek Martin tahu semua yang perlu diketahui Aku telah mengatakan sebelumnya Bahwa kami tidak tertarik dengan rencana apapun yang kamu miliki Namun jika kamu ingin diam-diam berkonspirasi melawan kami Kakek Martin hanya dapat menunjukkan pukulan mematikan Dan membunuh orang yang telah menyusup kedua main ini Lindong dan Xiaoyan muncul di samping Martin Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat dua orang misterius di depan Suasana di udara menegang Itu lama kemudian sebelum kelihatan di mata kedua bayangan hitam ini berkedip sedikit Suara yang dalam dan seris perlahan dipancarkan Karena kamu bersikeras untuk tidak ikut campur Kami berdua akan memberimu rasa hormat Namun aku harap kamu harus ingat janjimu Jangan sembarangan ikut campur dalam masalah ini Akhirnya terlalu dalam dan terlepas dari kemampuan apa yang kamu miliki Kamu akan tenggelam di dalamnya Martin mengangkat bau dan tetap tidak berkomitmen Bayangan hitam itu pun lanjut berkata Mudah-mudahan kami tidak akan mendengar rumor lain Jika berita disini bocor Akan ada seseorang yang akan menemukan masalah denganmu Pada saat itu situasinya mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah seperti sekarang ini Kedua bayangan hitam itu melirik ke arah kelompok Lindong dengan sinis Akhirnya mereka mengerti dengan jelas bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi Mereka segera berhenti berbicara ketika mereka berbalik Berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang dengan cepat melesat keluar Dalam beberapa saat mereka sudah menghilang ke Cakrawala Dua bayangan hitam melintas dan muncul dari puncak gunung yang jauh setelah kelompok Lindong pergi Bagaimana kita harus menghadapi ini? Sebuah bayangan hitam melirik temannya dan berbicara dengan suara dingin Kita tidak boleh membiarkan kata apapun bocor Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos Orang yang mengikuti di samping bucak itu cukup terampil Aku kira bahkan jika kita berdua bergabung Masih akan sulit untuk menghabisinya Sepertinya kita harus memanggil jenderal roh kematian Orang itu merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara yang sangat dingin Bayangan hitam sebelumnya segera terkejut Saat dia bertanya dengan lembut Oh, apakah kita benar-benar perlu bertanya pada pria mesum itu? Apakah orang itu benar-benar kuat? Bayangan satunya pun menyahut Tidak akan ada salahnya jika mempersiapkan diri dari awal Pada akhirnya, itu pasti akan bermanfaat bagi kita Kita harus melenyapkan ketika orang itu bagaimanapun caranya Kalau begitu, mereka benar-benar pasti akan berada dalam masalah besar Saat malam tiba dari langit, warna gelap dan suram menutupi langit dan bumi Di pegunungan yang tidak jauh dari kota Seribu Gajah Ada api unggun yang sedang berlangsung Trio Lindong yang telah bepergian tanpa henti dari wilayah barat laut Dengan tergesa-gesa ke kota Seribu Gajah Karena jarak antara wilayah barat laut dan kota Seribu Gajah sangat jauh Bahkan jika Trio Lindong memaksimalkan kecepatan mereka Mereka masih membutuhkan hampir lima hari untuk mencapai tempat itu Lindong tersenyum sambil meregangkan bungungnya di samping api unggun dan berkata Dengan kecepatan kita saat ini, kita bisa mencapai kota Seribu Gajah besok Xiu Yan menganggu, wajah Martin tetap terlihat malas Dia mengangkat matanya dan melirik kegelapan di sekitarnya dan berkata Kali ini, aku tidak bisa merasakan ada orang yang mengikuti kita Tampaknya, dua orang itu telah menyerah Lindong tertawa polos Kabarnya, ada anggota sekte super yang berjaga di Seribu Gajah Aku kira orang yang tidak diketahui asalnya itu tidak berani mendekati kita Martin menganggu sambil bersandar di pohon besar Ia tidak berbicara lagi Kemudian dia memasukkan jari-jarinya ke dalam api unggun Dan bermain-main dengan kumpalan api dengan membesankan Setelah beberapa saat, jari-jarinya tiba-tiba berketar dan alisnya sedikit terlipat Pada saat yang sama, Lindong dan Xiu Yan merasakan sesuatu juga Mereka mengangkat kepala dan melihat ke dalam kegelapan hutan di depan mereka Sepertinya, ada suara langkah kaki mendesak yang datang melalui kegelapan Api unggun melonjak Setelah beberapa saat, tiga sosok berjalan keluar dari kegelapan Yang pertama adalah laki-laki yang tampak liar Yang tubuhnya agak berotot Mengikuti di belakangnya adalah dua gadis Salah satu gadis itu mengenakan pakaian merah Tubuhnya yang ramping dan menggoda Memiliki lekukan yang membangkitkan gairah dalam kegelapan Dan wajahnya juga sangat cantik Di belakang gadis itu Ada seorang gadis remaja yang berpakaian hijau Wajahnya agak cantik Di dalam matanya yang besar dan hitam legam Ada kurangnya kedewasaan dan pengalaman Sebaliknya, matanya tampak mengandung sedikit rasa takut Pria yang tampak liar itu menangkupkan tinjunya dengan hormat Dan bertanya setelah memindai trio lindong dengan hati-hati Tiga temanku, jalan kita telah diblokir oleh gerombolan ibris Kami memilih untuk mundur ke tempat ini Karena kami melihat api unggun di sini Bolehkah kita istirahat sejenak di sini? Tidak Jawab Martin dingin sambil mengangkat matanya Dia merasakan sesuatu yang merepotkan tentang ketiga orang itu Setelah melihat kekasaran Martin Alice gadis berpakaian merah itu sedikit melebar dan berkata Kau? Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu Dia dihentakkan oleh pria itu dengan tergesa-gesa Pria itu tampak liar Tetapi dia sangat teliti dalam tindakannya Pria itu mengertakan giginya sedikit Dia agak tegas saat dia berbalik dan bersiap untuk pergi Karena saudara ini tidak mau diganggu Kalau begitu, kita akan segera pergi dari tempat ini Di samping pria itu Gadis remaja berpakaian hijau menggigit bibirnya dengan ringan Dan dengan sedikit ketakutan di mata hitamnya yang besar Dia memandang trio lindong dan bertanya dengan malu-malu Ketika kakak laki-laki Kami tidak akan mengganggu kalian Kami hanya akan beristirahat di samping kalian untuk sementara waktu Setelah gerombolan iblis itu pergi Kami akan pergi juga Jika Anda tidak buas Kami dapat menawarkan Anda beberapa pelirwana sebagai imbalan Martin dengan acu-tacu lalu menjawab Oke, beri kami 2 juta pelirwana Setelah mendengar kata-kata ini Wajah gadis remaja berpakaian hijau itu memerah Karena malu dan matanya yang besar tiba-tiba berkaca-kaca Lindong yang selama ini bermain-main dengan kumpalan api Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum ramah pada ketiga orang itu Eh, adekku hanya bercanda Kalian bertiga datang dan duduklah Tatapannya terpaku pada gadis remaja berpakaian hijau hampir sepanjang waktu Tatapannya mengandung nada kelembutan yang unik Gadis remaja itu mengingatkannya pada gadis di rumah King Tan Lindong jadi bertanya-tanya Apa yang dilakukan King Tan sekarang ya? Setelah mendengar kata-kata ini Ketiga orang itu jelas sangat gembira Setelah sedikit ragu Mereka berjalan menuju api unggun dan duduk dengan tertib di sampingnya Pria yang tampak liar itu menangkupkan tinjunya ke arah Lindong Dan menuju ke gadis berpakaian hijau Kemudian dia menuju ke gadis cantik berbaju merah Saudara, namaku Sukui Ini adekku Surau Dan itu adalah teman kami, Liwia Setelah pria berpenampilan liar itu menyelesaikan perkenalannya Dia kemudian menggaruk kepalanya dan melanjutkan Kami dari kekaisaran King Agung Hanya kekaisaran tingkat menengah Hehehe Setelah mendengar kata-kata ini Lindong sedikit senang Orang ini agak berpikiran sederhana Dengan memperkenalkan dirinya Itu berarti mereka tidak berbahaya Aku, Lindong Ini adalah dua saudaraku Yaitu Lin Yan dan Lin Diaw Lindong tertawa saat dia mengabekan Martin kecil Yang memutar matanya dengan marah Dan memberinya nama keluarga Lagipula, dia tidak bisa memperkenalkan mereka kepada orang lain Dengan memanggil mereka Shou Yan atau Shou Di Setelah bertarung dengan begitu banyak orang di medan perang kuno Selama hampir satu tahun Lindong tidak memiliki percakapan damai dengan seorang seperti sekarang ini Setelah itu, dia menganggukan kepalanya Dan mengiris sepotong daging dari daging panggang di api unggun Dan memberikannya kepada Surau Kemudian dia tertawa Jika kamu tidak takut aku meracunimu Makanlah dan isi perutmu Mendengar kata-kata ini Wajah Shou Rao memerah Setelah berterima kasih kepada Lindong dengan suara lembut Dia mengelurkan tangannya Pada saat dia mengelurkan tangannya Untuk mengambil potongan daging Jari-jarinya yang halus Secara tidak sengaja menyentuh tangan Lindong Setelah titik kontak Ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah sedikit Martin yang acuh tak acuh Yang berada di samping Lindong Tiba-tiba menyebutkan matanya Seolah-olah Dia juga merasakan sesuatu Lalu Siapakah sebenarnya cewek kecil itu? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak Alur cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh